Intro Gue punya tiga anak Gue punya utang juga Di celan gue dimana-mana Ya dengan sangat terpaksa ya Gue bergabung di sekte ini Karena John, di sekte ini Kita dibayar Yang bikin buluk-buluk gue merinding Gue disana melihat Banyak lambang-lambang Pemujaan setan Ini yang lebih parahnya lagi Setelah mereka gunurin Kepatung itu, bakomet itu Mereka minum Ritual ini Mengharuskan Tiap anggota ini Untuk berhubungan Dengan sesama anggota lain Sekte ini Masih ada Atau udah gak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan berjumpa lagi Bersama gue John Arya Dan seperti biasa Di studio Jangan Gelap Udah kedatangan seorang pria Yang bakal menceritakan Kejadian yang pernah dialaminya Dan menurut gue Sangat membahayakan banget Jadi sebelum kita kenalan sama Narasumber Gue mau ngajak kalian semua Buat datang kesini Dan untuk menceritakan Kejadian-kejadian yang mistis Yang pernah kalian alami Dan kalau kalian berminat Langsung aja DM ke Instagram Jangan Gelap Atau kalian bisa hubungi Nomor telepon yang ada disini Oke langsung aja Kita kenalan dulu sama Bang Baron Bang Baron apa kabar Bang Baron? Baik Bang Jon Waduh Bang Baron Ini sekte Adegan sesat nih Betul banget Bang Jon Gila sih Tadi di belakang nih Gue udah sempet ngomong Sama Bang Baron Dan menurut gue nih Kisahnya tuh bener-bener Membahayakan banget Ini kejadian kan Tahun 2020 ya? Iya bener Bang Jon Jadi pas awal corona Awal corona? Boleh gak lu kasih sedikit Cerita Atau kejadian apa sih Yang paling sesat Yang pernah lu lakuin Waktu lu masih aktif nih Bang? Jadi sekte ini kan Biar kita bisa membuka mata batin Jadi setiap anggotanya itu Harus meminum darah Gue penasaran nih Pengen denger kisah lengkapnya Seperti apa nih Dan gue yakin juga Teman-teman di rumah Udah penasaran Mau denger kisah dari Bang Baron Jadi gak usah lama-lama lagi Langsung aja kita dengarkan Kisah lengkapnya Hanya di Jalan Galap Jadi kisah ini Awal mulanya Di tahun 2020 ya Bang Jon Pas masa covid ya Jadi gue itu Sebagai seorang wiras pasta Dan usaha gue ini Bergerak di bidang konveksi Jadi sebelum corona Usaha gue cukup maju ya Dan gue sering mendapatkan Orderan dari beberapa Perusahaan besar Yang ada di daerah Bekasi ya Nah semenjak covid melanda ini Jujur Nah ini bikin Usaha gue ini Bener-bener Parah sih Maksudnya pasang surut ya Down banget gitu loh Orderan susah didapat Dan ini pun juga membuat Gue harus merumahkan Beberapa karyawan gue Banyak usaha-usaha kecil Gulung tikar Bang Jon Dan ini pun juga Impasnya kena kepada usaha gue Dan jujur nih Bang Jon Gue Gue tuh pas usaha gue Collapse ini Gue tuh bingung Bang Jon Gue tuh pusing tujuh keliling kan Apa yang harus gue lakuin gitu Sedangkan mata pencarian gue tuh Dari usaha ini Dan ini pun juga hampir Membuat gue merasa Stress berat ya Termasuk frustasi lah gitu ya Kebetulan nih Bang Jon Jadi ada temen lama gue nih Ngajakin kumpul ketemuan Sama gue kan Tapi karena emang Pas lagi covid kan Jadi gue agak ragu nih Jadi temen gue ngebel Nelfon gue Ron Ayo kita kumpul yuk Eh kita-kita aja nih Ya berlima sama temen-temen lama Lo bisa gak Ah gila lo men Jangan lah Kan lagi covid begini Terus kawan gue bilang nih Ya elah lo sama covid aja takut Udah kumpul di tempat gue aja Di rumah gue gitu kan Gimana lo bisa gak Oke deh boleh deh Gak masalah Akhirnya gue ketemu nih Dengan mereka Jon Gue ketemu di rumah temen gue tuh Ini gue berlima nih kan Jadi temen-temen sekolah gue nih kan Gue ngobrol nih dengan mereka Jadi Ya gue liat sih emang Temen-temen gue ini Bisa dibilang Ya orang-orang Yang sukses sih ya Jadi Ada temen gue tuh yang bekerja Di sebuah firma hukum Terkenal yang ada di Jakarta Dan ini punyanya Lawyer terkenal ya Oke Dan ada juga temen gue Setelah gitu Dia pemilik perusahaan konstruksi Dan Satu lagi ini Ada temen gue yang bergerak Di bidang perbankan juga Dan Di bidang IT Nah ini gue saling Inilah cerita sama mereka kan Dan kebetulan Dengan kondisi keadaan gue Yang segini parah Jadi mereka merasa kayak Iba Kasian sama gue gitu kan Nah sampai akhirnya temen gue nih Ngajakin gue Ron Lo mau gak ikut gue nih Kita ke perkumpulan Kita nih Jadi kayak semacam ini John Jadi istilah kata bisa dibilang ya Ya orang-orang elit lah gitu Orang-orang kaya Yang berkumpul di suatu Organisasi tersebut Atau kalau bisa gue bilang Kayak semacam sekte lah gitu ya Niat mereka baik kan ya Gue langsung iakan dong Temen gue nentuin nih Oke deh kalau lo emang mau nih Ron Nanti kita ketemu ya Tiga hari lagi Di hari Sabtu Malam Minggu kan Ketemu jam 8 malam Nanti lo dateng aja Nah jadi gue dapet undangan nih John Dari temen gue kan Oke Jadi gue diundang Ke sebuah hotel yang Hotel saya kenal ya Tiba di hari Honey Gue ketemu nih sama temen gue kan Ya 5 orang ini 4 orang ini Dan ternyata Yang masuk kesana itu Gak sembarangan orang bisa masuk John Dan itu disana Dijagain sama Pasukan lengkap Security Ya semacam itulah Tapi bukan security sih Tapi dia tuh bajunya Baju hitam Kayak baju safari gitu loh Tapi dengan Bersenjata lengkap Dan temen gue masuk tuh Juga disana Pake ID card Resmi dia Makanya gue kan sebagai Tangguh undangan nih Ya gue bisa masuk kesitu Nah jadi pas gue masuk ke hotel Nah itu Udah ada jamuan Jamuan awal Jamuan makan-makan tuh Dan gue pun kaget nih Pas gue disana Gue tuh ngeliat banyak Pejabat-pejabat ya disana ya Tapi tuh gue gak begitu tau sih Siapa mereka Tapi Dari tampilan sih ketahuan Kayaknya mereka tuh kayak Orang-orang yang familiar lah gitu Orang-orang tinggi lah ya Iya Nah ini kan baru acara di awal ya Nanti di malamnya nih Ini acara puncak-acara utamanya itu Di malamnya Dan itu di sekitaran Jam-jam 10 malam John Jadi setelah Jamuan santap malam itu Ini kan cuma Perkenalan lah gitu ya Antara sesama anggota lah ya Setelah acara ini Nah ini masuk nih Ke acara utamanya itu Jam 10 malam Yang di Undang ke dalam pun juga Gak semuanya bisa masuk John Ya palingan sekitaran 15 orang lah Termasuk gue sama temen-temen gue ini Di acara makan-makan Rame gak orangnya? Rame John Ada berapa orang kira-kira? Ya sekitaran 30 orang gak ada gitu Jadi bisa dibilang nih Gue nih Sama beberapa orang tadi Yang 15 orang ini Setengahnya bisa masuk ke dalam Itu bisa dibilang Tamu VVIP Yang mungkin Anggota baru kali ya Makanya gue bisa masuk ke dalam Apabila saat itu Lu tau gak sih Maksudnya Lu tuh diundang ke sana Buat apa? Jujur asli Gue tuh gak tau Ini tujuannya Ngundang tuh apa gitu Karena temen gue bilang kan Tadi kan Dia bilang Lu mau gak Ikut gue nih Nanti Masuk nih Ke perkumpulan Organisasi rahasia Oke Dan gue itu Nyebutnya disini Adalah Sekte Ini masuk ke Pucat kacara utama ya Itu malam Jum 10 John Barum hotel ya Itu ruangannya besar Disini John Yang bikin Gulu kuduk gue merinding Di barum itu Itu gak ada lampu Sama sekali Jadi yang ada itu Cuma hanya cahaya lilin Gue disana melihat Banyak lambang-lambang Pemujaan Setan Lu tau ini gak Kayak pentagram Bintang David Yang simbolnya Benderai Yahudi Oke oke Tau Ya Sama ini John Sama Baphomet Apa tuh Jadi Baphomet itu Kayak dewa Yang dikeramatkan Disembah sama Orang-orang Siir kuno Bisa dibilang Itu Lucifer Lucifer Jadi kayak Tuhan Tapi itu juga Bisa disebut sebagai Dajjal Wah itu Asli bener Itu serem banget sih Gue tuh masuk ke situ tuh Kayak Jadi kayak gue ditekan Gitu Jadi kayak gue tuh Kayak gak bisa nafas Kayak sesek nafas gue Gitu Karena gue kaget Ini ruangan gelap Tapi dipenuhi juga Dengan lilin-lilin Dan di bawah itu Di bawah lantai itu Ada Simbol berbentuk Kepala kambing Yang udah Dikasih lilin Di depannya itu Tatung Nah ini lebih gilanya lagi nih John Ada beberapa orang masuk Itu sekitaran 15 orang ya Dan satu orang itu Ketuanya itu Itu pake Patung kepala kambing Jadi ini kambing John Kepala kambing kayak tengkorak kambing gitu ya Ini ada tanduknya Tajem Ke atas dia Itu topeng Tapi itu kayak asli John Dan lagi Dan Anggotanya ini Itu mereka pada Pake jubah hitam Dengan topik kerucut merah Aduh itu Bener sih Gue ngeliatnya tuh Bikin bulu kuduk merinding sih Walaupun itu kan Manusia orang ya Tapi sih Tetep aja ini baru hal pertama kali Yang gue liat Setelah itu Yang 15 orang ini Mengelilingi John Mereka mengutari Patung Baphomet itu Mereka berputar Sama yang simbol pentagram Tidak di lantai itu Lalu mereka Menyembah Tunduk dan sujud Sama patung tersebut Nah pada saat itu kan Lu bersama dengan Romongan lain nih Iya betul Termasuk 4 orang teman lu nih Apa yang lu lakukan disana itu Ya gue bingung dong Gue nanya sama teman gue Men Ini apa Kok serem amat Udah lu diem aja Jangan banyak tanya Ikutin aja inisiasinya Jadi inisiasi itu Proses Perkerutan Member anggota baru Untuk mengikuti Sekte Dajah tersebut Gue diem dong Gue liatin tuh kan Praktek mereka tuh Ya bener-bener aneh sih Jadi Mereka tuh kayak Mereka menyembah itu patung Terus lalu mereka menari-nari John Menari Tapi gue gak ngerti Tarian apa gitu Jadi mereka tuh kayak berputar-berputar gini Tuh kayak ini loh Lu tau ini gak sih Kayak lagunya Ahmad Dhani gitu Gue boleh sebut ini gak sih Boleh-boleh Gak apa-apa Ada lagunya Dewa tuh Yang Yang diri penyanyi Yang dia tuh muter-muter Kayak sufi gitu loh Kayak sufi gitu Nah ini yang lebih pencengangkan lagi Datanglah lagi nih kan Temannya mereka nih Jadi Mereka tuh bawa kayak karung kecil Gue tuh gak tau apa isinya ya Karena kan Ruangannya tuh kan gelap Cuma hanya di Terangi sama Lilin ya Nah ini Sesembahan ini Dia terima Sama Si kepala sekte Yang tadi gue bilang gitu Yang pake topeng gitu loh Topeng kambing gitu Gue gak tau ya Tapi ini gue Gak tau ini Penglihatan gue bener apa Enggak ya John Itu tuh gue ngeliat kayak Ini loh Kayak Kayak bayi Apa mungkin hewan kecil ya Jadi kayak disembah gitu John Digok lehernya John Digok lehernya Begini Sampe Keluar darah Dan lebih gilanya lagi Darah ini Dikasih ke patung itu Dicucurin ke patung itu kan Setelah itu gue gak tau Mereka berdoa kan Mereka tuh kayak pake mantra-mantra apa gitu kan Ini yang lebih parahnya lagi nih Setelah mereka Guyurin darah nih Ke patung itu Bapomet itu Mereka minum darah Gila sih itu bener Itu bener-bener Bikin gue shock sih sebenernya sih Dan yang bikin gue Pasaran lagi tuh Gue gak tau Apa isi yang ada di karung itu gitu Karena Pas dibuka itu gak keliatan jelas Karena kan Pake lilin gitu kan ya Jadi tuh gelap Jadi Masih terawang di Penglihatan gue gitu John Entah itu Bentuknya kayak Bayi Atau mungkin hewan ya gitu ya Kayak semacam kayak Kucing apa anjing Apa kelinci kali ya Ya antara itulah Tapi gue masih Samar-samar sih gitu Setelah selesai nih Semua proses ritual ini Sang kepala sekte ini Dia berpidato sebentar Bercerama sebentar nih Dia bilang begini John Selamat datang kepada Para member baru Dari sekte Pemuja setan Lalu si pemimpin sekte ini Meneriakan Glory-glory satan Yang artinya itu Jaya-jayalah setan Wah ini serem banget sih John Dan semua tuh yang ada disitu Mereka teriak Ikutin apa yang diomongin Sama si kepala sekte ini Setelah Melakukan Penyambutan kepada Anggota baru Untuk anggota baru nih Kayak gue nih ya Sama ada beberapa orang nih Disitu Gue dipanggil ke depan Menghadap Kepala sekte itu Gue datang ke dia Dia bilang begini Kalian sebagai Member baru Anggota baru Di sekte Pemuja setan ini Kalian diharuskan Untuk Meminum Dari ini Lu bayangin aja John Gue minum Dari api bekas Dia potong Dia sembeli tadi Pusing sih sebenernya Karena gue tuh gak pernah Ngelakuin itu gitu kan Cuma karena gue tuh mikirnya Karena imbing-imbing tadi John Temen gue bilang kan Lu nanti kalau ikut sekte ini Lu bakalan sukses Lu bakalan jaya Lu bakalan kaya Oke Jadi temen lu ini udah Mendoktrin ini ke dalam diri lu Iya Dia udah ngomong itu Sebelumnya ke gue Oke Jadi si ketua sekte ini Ada kayak gelas kecil ya Sloki Namanya itu apa ya Aduh Gue lupa dia tuh Cawan Dia ngasih gue cawan Untuk gue minum Dan Ya dengan sangat terpaksa dong Ya karena Selain situ situasinya kan Emang benar-benar bikin gue takut ya Jadi ya mau gak mau ya Gue minum John Itu darah Itu rasanya bikin gue Ya Enak Mual Mau gue muntahin Cuma gue gak bisa Jadi dengan sangat terpaksa Gue telan tuh Termasuk Yang 4 orang tadi nih Tapi bukan temen gue ya Ini yang Orang-orang baru Jadi tujuannya Minum darah ini Agar Jiwa dan raga kita Bisa bersinergi dengan setan Asli ini gila banget sih sumpah Jadi Biar kita bisa menyatu Roh kita dengan setan Gue udah resmi itu kan Gue udah di Selakata kayak di Baptis ya Jadi anggota sekte baru ini kan Itu tuh gue wajib untuk mengikuti Kegiatan mereka John Jadi kegiatan mereka itu Seminggu Bisa 3 kali Setelah gue ikut yang pertama ini Udah kelar nih kan Semua kan Gue ngomong sama temen gue Ah lu Gila lu Gue sering bingung Maksud lu apa sih Wah lu sadis lu Gak beres lu Eh Tenang dulu men Lah lu kan yang bilang Lu kan pengen keluar dari Kesulitan hidup lu sendiri kan Makanya ini sekte Gue kasih tau lu Buat gue bantuin lu Ini bikin Bikin dilema juga sih Dalam hidup gue ya John ya Karena kan gue juga Harus menghidupi Keluarga gue ya Gue punya 3 anak Gue punya utang juga Bicilan gue dimana-mana Ya dengan sangat terpaksa ya Gue bergabung di sekte ini Karena John Di sekte ini Kita dibayar Kita dibayar Kayak misalkan nih Gue ngajak lu nih Atau ngajak siapa nih Itu satu orang John Per kepala Dibayar 5 juta John Kayak misalkan nih Gue ngajak lu nih Sama temen gue lagi Apa lu ngajak temen lu lagi Itu 3 kepala Gue bisa dapet berapa Lu kali aja 15 juta men Aku mau dong Bisa dibilang sekte ini Sekte besar John Dia itu berafiliasi dengan Sekte Aliraf Sesat Yang ada di Amerika Dia tuh ini loh Lu tau Priman Sohri gak Sama Illuminati Gak tau gue Tapi kalo Illuminati tuh Pernah denger Iya Suatu organisasi Kelompok rahasia Dia bergerak Underground dia Di bawah tanah Jadi Dia tuh gak keliatan Tapi tuh sebenernya Dia tuh yang ngontrol semuanya Mulai dari ekonomi Perdagangan Bisnis Semuanya dia kontrol Dan Mereka ini Pemuja Dajjal Semata satu Dan Sekte gue ini Berafiliasi kesana Ke Illuminati Mereka bisa kasih cuan Sebanyak itu Yang gue bilang tadi John 5 juta per kepala kan Gila kan itu kan Dan ini Sumber dananya Didapat dari mereka Oke Disuntik sama mereka Iya Dan lu tau Dana ini Didapat tuh dari Bisnis-bisnis Ilegal dan haram John Yang ada di luar sana Termasuk juga yang ada disini Karena kan mereka Berafiliasi Bisnis narkoba Kartel tuh ya Itu jadi Keuntungannya mereka Didonasikan Untuk Sekte ini Luar biasa kan Lu kaget pasti Gila sih Iya gila sih Bener Dan ada lagi John Disamping itu juga Mereka juga punya Bisnis prostitusi Ini juga sama John Dia mendonasikan Keuntungannya Untuk Sekte ini Makanya mereka Bisa ngasih cuan banyak Per kepala Setelah tadi Gue kasih tau ke lu John Tentang semua sumber Pendanaan sekte ini Gue ikut tuh Kegiatan mereka yang kedua Itu di sebuah Lokasi yang ada Di daerah Bogor Jadi lokasinya itu Berbentuk kayak Ini ya Kayak Lu tau ini gak Sinagog Di tempat ibadahnya Orang-orang Yahudi Itu jadi tempat Perkumpulan mereka Di sana Lalu gue ikut yang kedua ini Itu pun sama John Ada yang dari kalangan Artis Politisi Dan pejabat-pejabat Tinggi negara Gue kaget Karena emang gue ngeliat Di awal kan Gue ketemu mereka ini Nah Di pertemuan kedua ini Gue ketemu mereka lagi John Di pertemuan kedua ini Seperti kayak tadi John Ketua sekte datang nih kan Tampilan yang menyeramkan Topeng kepala kambing Ada tanduknya kan Termasuk anggotanya tadi itu Berjubah hitam Pake topeng kerucut merah Mereka datang Jadi kita di sana Melakukan ritual Yang namanya Perjamuan kasih Ritual ini John Seperti yang tadi John Yang gue bilang Minum dan Dan gue juga gak tau nih Darah apa gitu kan Udah tuh Minum dan Termasuk Ini yang yang paling Kontroversisi disini John Jadi gue tuh Harus makan Tuh Bentuknya tuh gak jelas John ya Jadi kayak mangkok kecil gitu Itu tuh isinya kayak Kayak bentuk Kayak janin Kayak janin Janin aborsi John Daging mentah Daging mentah Secara kasat mata gue liat ya Itu bukan Bukan hewan ya Itu Itu manusia John Janin aborsi John Gila sih Gue habis makan darah Gue disuruh makan itu Coba lo bayangin Gila sih itu bener Dengan tujuan Yang tadi gue bilang John Men sinergikan Jiwa gue dengan Setan Gue masih Bertanya-tanya Yang lo makan ini Beneran-beneran Daging janin Atau hewan Kalau gue ngeliat sih Itu kayak bentuk janin Janin Gila banget ini men sumpah Mau makan nih semua nih Itu Rasanya sih Aduh Gue enak Mau muntah John Cuma gue gak bisa Karena Yang sekeliling gue tuh Mereka tuh menikmati Itu rasanya Aduh Lah itu gak karu-karuan John Jadi tujuannya ini Kita makan ini Agar kita bisa membuka Matematik kita John Kalau di Indonesia kan Kalau misalkan Pengen bisa buka matematik Kan lewat Pesugihan tuh ya Jadi kan bisa ngeliat tuh kan Atau punya kodam Segala macem lah ya Jadi kalau di dunia satanik tuh Ya kita itu Rito-rito wasetan Makan darah Sama Org Manusia Itu gila sih Sadis John Setelah ini John Ini ritual yang pertama nih ya Ada lagi ritual lainnya John Ritual yang kedua ini John Namanya santap kasih John Ritual ini Mengharuskan Tiap anggota ini Untuk berhubungan seks Dengan sesama anggota lain Jadi kita Berhubungan badan Dengan anggota-anggota Sekte yang ada disitu Ya sebenernya sih Gue Ya gimana ya Gue tuh Gak mau ngelakuin ini Cuma karena Emang gue udah bagian dari Anggota ini Mau gak mau Suka gak suka Gue harus lakuin ritual seks ini Akhirnya masing-masing Dari Para anggota ini Mereka memilih Memilih pasangan masing-masing Lu juga memilih? Ya iya Karena Itu udah choice Udah pilihan gue Gue gak bisa gak ikut Ritual ini Perempuan yang lebih ini Cantik atau enggak? Gue jadi ma Lu tanya begini John Karena tuh Jadi gini John Kebanyakan pengikut sekte ini Itu orang-orang kaya semua Orang-orang berduit Mereka tuh orang-orang sukses Ya jelas dong Jadi gue pilih yang cantik Dan John Gilanya lagi nih Ini ritual ini Seminggu Bisa Tiga kali Dan harus dilakukan berulang-ulang Seperti ini ritualnya Berarti dalam seminggu Tiga kali begini Tiga kali ritual Iya Gila sih Dapet duit Dapet Ini juga ya Iya Kacau sih Jadi kesimpulannya gini John Ini kan emang Perbuatan dosa ya Yang disukai sama setan kan ya Jadi itu setan senang Dengan perbuatan dosa Karena kan bisa dimana Masuk perbuatan jinah kan Dan menghasilkan uang pula Dan kita dibayar untuk Menakuin ritual ini Ada lagi John Jadi ini kan dua Ritual nih ya Ada lagi ritual yang terakhir Ini ritual yang ketiga Ini lebih gila lagi Jadi dia itu Lebih mengarah ke fisik Main fisik lah gitu ya Ini namanya The black eye Jadi tiap masing-masing Anggota sekte Akan diberi tanda John Di daerah matanya Dipukul lah matanya Ini Jadi mata lo dipukul Sama benda tumpul Hingga menyebabkan Mata lo biru Bengkak disini Dan itu pukulannya pun juga Keras Gak main-main Ini sebagai bentuk ritual Yang sakral untuk mereka Ini lebih ke arah mana nih Artinya nih Dari ritual ini Maksudnya ke arah gimana John Maksudnya filosofinya apa nih Dipukul mata sampai Filosofinya itu jadi Mata kita Dibikin lebam Bonyok ya Sebagai tanda Mengikut dari sekte ini Itu sebagai pertanda Kalau kita telah menjual jiwa Dan hati kita kepada iblis Kepada setan John Dengan tujuan apa Kita bisa mendapatkan kekayaan Kekuatan Kekuatan Kejayaan Ya bisa dibilang Harta dan tahta wanita lah Ini gila sih Tapi emang bener Ini ada ritual ini John Jadi Setiap kali pertemuan itu Kan seminggu kan tiga kali ini Jadi ritual ini yang gue lakuin Mulai dari Minum darah Makan organ Tubuh Jadi Ritual seks bebas Kalau ritual yang Black eye tadi ini Itu cuma seminggu Itu sebulan sekali Sorry Sebulan sekali Jadi John Setelah gue ikuti Ritual ini Gue tuh jadi lebih peka John Dalam artian Gue tuh jadi lebih Peka terhadap Lingkungan sekitar Maksudnya tuh Kayak ada sesuatu Apa ya Jadi gue tuh yang awalnya Manusia normal Awam Gak bisa melihat sesuatu yang gait Jadi tuh kayak portal Gue kebuka John Setelah gue ngelakuin semua ini Ritual tadi Gue bisa melihat Sosok kuntilanak Pocong Kunduruo Wewe gombel Dan yang lebih Wujudkan lagi John Gue bisa melihat Sosok orang-orang yang sudah meninggal Sosok orang yang sudah meninggal ini Dia ngedatangin gue John Dia datang ke gue nih Gue antara takut Mau lari Tapi gak bisa Ya akhirnya Gue berinteraksi dengan mereka nih Ngobrol Ya istilah kata kayak Nanya kabar lah gitu ya Gimana kabar kamu Bang Baron Oh sehat Jadi ini saya berinteraksi dengan Bibi saya yang sudah meninggal John Bibi gue ini meninggal gara-gara Corona Gue bingung kan Jadi Loh kok bibi bisa ada disini Saya kangen sama kamu Baron Kamu soalnya paling baik sama saya Kamu dulu yang ngurusin saya Kamu dulu yang ngasih uang ke saya Pas saya lagi susah Oh iya Iya Bi Terima kasih gitu Udah tuh Setelah kejadian itu pun juga Jujur sih Gue tuh kayak Apa ya John Kayak bukan orang normal John Bisa ngeliat Menampakan yang sebelumnya Gak bisa gue liat Ini bener-bener Ustahil sih sebenernya Cuma Ini yang terjadi gitu loh Jadi Bang John setelah Gue mengikuti sekte sesat ini Jujur sih Bang John Secara finansial Gue maju nih Onderan gue udah mulai lancar lagi Gue bisa beli mesin baru lagi Dan gue pun juga Bisa beli banyak barang-barang mewah disitu ya Tapi disisi lain Bang John Kemewahan yang gue dapet ini Berbanding terbalik sama batin gue Sama keadaan Keadaan rumah tangga gue Berantakan John Istri gue tuh Bingung John Ngeliat gue tuh janggal Karena tuh Jadi dia tuh ngeliat gue sering meditasi John Di ruangan tertutup Ya kayak ginilah ya Kayak studio inilah ya Gue tadi lupa bilang sama elu nih Jadi Di sekte ini Gue dikasih kayak Gelang Cincin Sama kalung Dan itu logonya Logo bintang Bintang David Logonya simbolnya Orang-orang Yahudi Bunda Razion Israel itu John Sama logo kalung kecil Yang patung Bapomet itu Itu istri gue sempet liat John Dia nanya Ayah ini apa Oh enggak Ini kalung doang Oh istri gue kan bingung dong Kok kalung untuknya aneh Beda dari biasanya Dan lagi John Setelah gue ikut sekte ini Gue kan seorang muslim nih ya Gue udah mulai meninggalkan Apa yang namanya sholat Gue gak puasa Termasuk yang lainnya Karena di sekte ini emang Kita dilarang Untuk melaksanakan Perintah-perintah Tuhan Jadi bukan cuma muslim doang nih Jadi untuk yang orang-orang Nasrani Atau Buddha Itu pun mereka juga dilarang Untuk menyembah Tuhan mereka Gue konflik besar Sama bini gue Bahkan anak-anak gue pun bertanya Sama gue Ayah Kok ayah gak pernah sholat sih Anak gue udah gede John Udah SD Udah kelas 6 SD John Ya anak gue laki Tadinya gue suka ngajak dia Barang sholat Jumatan nih Di sekte ini gue dilarang Untuk sholat Untuk beribadah sama Tuhan Sama Allah Gue gak pernah sholat lagi Gue tuh udah jauh dari Nilai-nilai religi Agama Islam Anak gue sempet bingung Kaget Bahkan pos-posa romadun pun juga Gue gak jalanin itu Dan alasan gue bilang ke anak pun Gue bilang begini Nanti kan bisa Bayar pid ya Jadi gue selalu ngeles Ngeles Termasuk ke bini gue juga begitu Ya sekarang Gini John Apalah artinya Lu kaya Lu punya banyak duit Tapi dong gak banyak keluarga Keluarga lu hancur berantakan Ya semua crash dong Iya kan Ambiar semua Buat apa Yang paling Pahitnya lagi John Ini istri gue Dengan keadaan gue yang kayak gini Gue punya segalanya nih Gue punya harta kan Gue punya mobil baru Gue bisa beli semuanya Itu Istri gue buka cerai gue John Ya gara-gara Ya gue tuh udah beda Udah menyimpang Udah menyimpang Jauh dari ajaran agama gue Agama Islam Karena tadi gue bilang John Jadi di sekte ini Kita itu dilarang Untuk menyembah Tuhan Dan disana itu John Di sekte penyembah Satan ini Satanik ini Kita tuh gak diajarin Cara menyembah setan Pak ini cuma ritual doang sih Ritualnya aja gitu Jadi agar Kita menjual jiwa kita Kepada iblis Kepada satanik ini Kepada setan ini John Ya dengan ritual tadi kan Kita berbuat dosa dong Iya kan Setelah itu John Dengan keadaan gue sekarang gini kan Gue berpikir tuh Waktu itu Rumah tangga gue kelar Gue kaya Tapi gue gak punya apa-apa Apa gue milih Rumah tangga gue sendiri Tapi gue gak punya apa-apa Sampailah ini akhirnya Di titik balik John Pas gue tidur John Gue mimpi John Ini mimpi ini Yang bikin sadar gue Bahwa gue tuh harus keluar dari Organisasi sekte Jahat ini John Gue tuh mimpi Gue ngeliat neraka John Neraka yang sangat dalam John Gue ngeliat disitu banyak orang Dicelupin mukanya Kedalam api neraka Itu sampai Tulang-tulangnya keliatan Dan juga ada beberapa malaikat Yang mukul kepala Orang tadi Dengan sampai hancur ya Kejadian ini membuat Gue bergidik Merinding Dan gue berpikir Ini gambar neraka gitu Jadi gue punya dunia nih Tapi akhirat gue gak ada Nah ini akhirnya yang membuat Gue sadar John Udah saatnya waktu yang tepat Buat gue untuk keluar dari Sekte penyembah Satan ini Setan ini Akhirnya John Gue jujur sama bini gue nih Sama istri gue gue jujur Gue cerita ke dia Gue ikut sekte ini Gue ngomong tuh Kaget dia Dia nangis Kok bisa sih ayah ikut Sekte sesat ini Gue bilang ke bini gue Ya kan dulu Ayah kan Usahaya kan bangkrut Ada temen yang ngajakin Nah Jadi ikut sekte ini Ayah digaji Kita dibayar 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 mi Kalau kita ngajak orang Dibayar 5 juta Berkepala Dan aku tuh udah ikutin ritual Segala macem Jadi gue ceritain tuh semua Untuk ke bini gue kan Dia kaget Dia mau nangis Dan dia pun juga Sebenernya gak percaya Cuma emang ini real Emang Emang ada Emang ada Setelah gue cerita ini Ke bini gue kan Gue bilang Ke dia nih Nih aku mau keluar Dari sekte ini Balik lagi menjadi Muslim yang taat Balik kepada Ajaran Islam yang benar kan ya Jadi gue kembali Kepada Tuhan John Akhirnya Ya gue sadar disitu Dari mimpi gue Gue udah berkonsultasi Dengan bini gue juga Gue udah deal tuh Jadi gue emang Niatnya emang Udah mau keluar ya Nah Ini yang jadi masalah Gini John Yang namanya Masuk sekte ini Kan gue bukan orang Sembarangan kan Jadi gak sembarangan orang Bisa keluar begitu aja Nah ini emang Gue ngomongin ke temen-temen gue Gue ngomong nih Emang temen gue Rencana gue kan Gue mau keluar Dari sekte sesat ini Bro Aduh Gue kayaknya Udah gak bisa nih Ikut gabung sama kalian lagi Ke sekte kalian Ikut ritual kalian Loh kenapa Loh kenapa Lo mau keluar Keluarga gue Hancur berantakan Rumah tanggal gue Berantakan bro Istri gue Mau cerain gue Cuma gara-gara Gue tuh menyimpang Dari ajaran agama gue Gue bilang ke dia kan Terus temen gue bilang gini Lo gak bisa sembarangan Keluar begitu aja Dari sekte ini Jadi sekte ini bang Yang tadi gue bilang Jadi mengikutnya ini Bukan orang-orang sembarangan Orang-orang berada semua Dan setiap kali Kita ikut ritual ini Itu tuh di luarnya Ada pasukan penjaga Entah gue tuh bingung Gak tau dari mana itu ya Pokoknya Selama kita ada ritual ini Itu selalu diamankan Sama banyak orang Banyak pasukan Ini dilema buat gue dong Iya kan Karena Temen gue bilang Gue gak bisa Keluar sembarangan Begitu aja Gue bingung kan tuh Apa yang harus gue lakuin Karena gue tau nih Karena temen gue ngancem disini Lo kalau lu keluar Lo jangan harap Lo bisa hidup dengan tenang Lo bakal jadi target Di incer Karena gue banyak Banyak tau disitu kan Meskipun hidupan Orang-orang yang ada Di sekte tersebut John Gue pusing tuh Gue pusing kan Akhirnya gue udah bukan lagi nih Sama keluarga gue Gue ngomong sama bini gue Nih Ini Ayah susah nih Sulit buat Keluar dari Sekte sesat ini Karena gak segampang Membalikkan kelapak tangan Nah akhirnya Karena gak ketemu solusi Gue ngomong dong Sama keluarga besar nih Dari Keluarga gue Sama bini gue Setelah dirembuk Untuk mencari jalan aman Biar Keselamatan Gue Sama anak bini gue terjaga nih Akhirnya gue mutusin John Gue jual Gue jual semua aset-aset yang gue punya Gue jual mobil gue Rumah gue Termasuk mesin-mesin gue Gue jual semua Termasuk rumah gue Gue jual tuh semua Karena Gini John Kalau gue tetep lanjut disitu Dengan apa yang gue jalanin Gue cuma takut Warga gue jadi korban Entah itu bisa dibunuh Karena sekte ini sadis John Dan Sekte ini juga dibakingin Sama orang-orang gede John Gak sembarangan John Makanya gue putusin Tadi itu John Gue jual semuanya Harta gue Gue jual Abis semua Gue jual murah Setelah itu semua terjual John Gue pindah John Dari situ Gue pindah tanpa ada Satu orang pun yang tau Jadi yang tau cuma hanya Keluarga-keluarga besar gue doang nih Termasuk saudara-saudara gue Temen-temen gue gak ada yang tau Gue pindah kemana Jadi gue tuh pindah diem-diem Gak ada orang yang tau Gue pindah kemana Dengan tujuan tadi John Untuk menghindari Sekte ini Karena sekte ini Emang gak sembarangan Gak akan membiarkan gue hidup Bebas berkeliaran Begitu aja Orang lebihnya seperti itu sih Kisah pengalaman gue Bergabung dengan Sekte Satanik ini Jadi untuk Kalian semua nih Para pemirsa Jalan gelap Kalau kalian mau mencari kekayaan Janganlah kalian Kayak saya gini lah Masuknya gampang Tapi keluarnya tuh Nah ini dia Lu bisa dengan mudah Lu dapet semuanya nih Tapi Di situ lain lu hancur Lu secara fisik lu dapet Semua lu bisa lu dapetin Tapi secara mental Secara batin Lu hancur Lu gak dapet apa-apa Gila sih ini Kejadian yang lu alamin ini Baru pertama kali gue nengar nih Dan ini terjadi Ternyata ada di Indonesia nih Bang Baron Gue pikir nih Kejadian-kejadian kejadian Cuman ada di luar negeri nih Dan gue gak tau Tentang kebenaran yang ada disini Tapi ternyata Pada malam hari ini Gue mendapatkan Kisahnya langsung dari Bang Baron Pelakunya nih langsung Berarti nih Bang Baron Lu melakukan kegiatan ini Selama berapa tahun Setahun lebih Setahun lebih Gue boleh tambahin satu gak nih John Apa nih Jadi gini John Kan tadi gue bilang tuh Jadi sebagai tanda Kita sebagai pengikut sekte ini Kan kita dikasih kalung tuh Kalung, gelang Sama cincin Iya Jadi untuk merekrut anggota baru Ini cincinnya ini John Itu ada kayak Jarum Bukan jarum sih Maksudnya kayak tajam gitu ya Itu kalau kita salaman Itu diambil darahnya Itu dengan tujuan Untuk mengikat Orang agar masuk ke dalam sekte tersebut Jadi kayak dipakai sihir John Seperti itu John ritualnya Serem sih ini sebenarnya Gila sih Tapi emang ini emang bener ada John Dari semua kejadian yang Bang Baron alamin ini Yang lu lakuin ini Apakah pure Atas kemon sendiri Apakah memang ada unsur sihir yang terjadi Kalau pengaruh Unsur magic ya Apa gaib John ya Ini ada juga sih Ini terkait juga sebenarnya Yang tadi gue bilang kan Jadi Gue tuh semenjak ikut ritual kayak begini Gue jadi lebih peka Iya kan Dengan keadaan sekitar Gue bisa ngeliat Mahluk-mahluk gaib John Neliat setan Neliat pocong Gondoruo Muntilanak Segala macem Termasuk Gue ketemu dengan roh orang-orang Sudah meninggal Disamping tadi Faktor ekonomi tadi Berarti memang unsur gaib Terlibat juga Iya Di organisasi ini Iya Tadi kan juga di Apa ya Lu sempet Bilang melakukan ritual Di rumah lu nih Iya Nah ini ritual yang lu alami Atau yang lu lakukan disana Lu ga pengen aja nih bang Jadi ritual yang gue lakuin nih bang Di rumah tuh Gue kayak semedi bang Gue ngasih lilin nih Berbentuk pentagram Jadi itu gue dikasih kayak Kayak semacam Kayak kertas kecil tuh Taruh lilin disana Dan itu gue nyembah itu Si bakomet ini Amalannya apa nih? Kalau amalan sih ga ada Paling sih Ya gue cuma meditasi doang bang John Doa-doanya gitu Khusus kan? Ada mantra sih sebenernya Ada mantra juga sih Mas inget ga kira-kira Waduh Mantranya Gue sih kalo soal mantra itu Gue ga bisa cerita ya John sorry Karena bikin-bikin gue Trauma gitu loh Oke Karena gue takut Kalo misalkan gue Ucapin mantra ini lagi nih Gue tuh takutnya bisa Ngeliat makhluk-makhluk gaib lagi Ini Dan ini juga Gue melakukan ini Menanyakan hal ini Atas Pestuduan langsungnya juga Kalo dia ga mau ga apa-apa Gak apa-apa kan ya? Aman Oke Bang Baron Sekarang dampaknya apa nih Setelah lo Udah bener-bener Meninggalkan Ajaran sesat ini Wah ini Impactnya besar banget sih Bang John Oke lah Jadi sekarang tuh Gue ga sekaya kayak Sebelumnya ya Jadi kan dulu kan Gue bisa beli semuanya Dalam kehidupan yang Serba Lebih dari kecukupan ya Jadi semenjak Kejadian ini Gue tuh sama keluarga gue Pindah ke Malang bang Beli rumah disana Ya rumahnya ga gede sih Rumah kecil lah Dan gue tuh disana Berdagang Dan tentunya Rumah tangga gue pun juga Aman sih Alhamdulillah Bang John Dan gue pun juga Sekarang lebih mendekatkan diri Sama Tuhan Lebih agamis lagi Iya lebih agamis Karena dengan kejadian ini Kan gue ga mau dong Terjerumus ke dalam Sekte penyembah setan lagi Gue udah tau nih kan Lingkupnya seperti apa Satu lagi pertanyaan terakhir nih Bang Baru Iya Sekte ini Masih ada Atau udah ga ada Masih Masih ada Bang John Sampai sekarang Di balik Sesatnya Aliran ini Ternyata Di backing-in oleh Negara-negara yang Betul Negara-negara kuat Negara adidaya Negara-negara yang menghasilkan Cuan banyak Iya Karena emang dia tuh Berafiliasi sama Negara Amerika Kira sih gue Negara adidaya Pengen ngomong panjang lebar Sebenernya Gue masih Takut juga nih Buat ngebahasnya Karena ini Ada di tengah-tengah lingkungan kita Di Indonesia Dan di negara tercinta kita ini Pengikutnya juga Menurut Bang Baru ini adalah orang-orang yang Punya Orang terpandang Power-power tinggi Oke Bang Baru Sekali lagi terima kasih banyak Yang sudah mau menceritakan Pengalaman yang pernah terjadi nih Sama Bang Baru Sama-sama Bang John Semoga ada hikmah yang bisa diambil Dari setiap cerita yang Bang Baru ceritakan tadi Bang Baru ini Dan Semoga juga teman-teman rumah ini Tahu dampak Dari Apa yang Ga seharusnya dilakukan oleh Bang Baru ini Dan Semoga teman-teman juga Bisa menilai Dari sisi positifnya nih Karena kelakuan dan kejadian itu Sebenernya Gak bagus ya Dan Bang Baru juga Mengakuinya Betul Makanya Bang Baru ini udah Tau banget Bener kembali ya Bang Baru ini Sekali lagi Bang Baru Terima kasih banyak Sehat selalu Sukses selalu Makasih sudah mau mampir ke sini Siap Dan mau membongkar semuanya Di sini Bang Baru ini Untuk teman-teman juga Gue mau kasih tau juga Namanya Bang Baru ini Udah kita samarkan Identitasnya juga udah kita rahasiakan Karena ini Menyangkut privacy nya beliau nih Karena tadi Sebelum syuting Bang Baru sendiri yang minta Untuk identitasnya ini dirahasiakan Jadi Terima kasih sekali Buat Bang Baru Dan gue ingetin juga Buat teman-teman yang mau Jadiin alat sumber Kayak Bang Baru Kalian bisa langsung aja DM Ke Instagram Jalan Gelap Atau bisa hubungi Nama telepon yang ada di sini Dan jangan lupa Untuk saksikan terus Jalan Gelap Di setiap hari Kamis Sabtu dan Senin malam Di jam 21.00 Karena masih banyak video-video menarik Yang wajib Kalian saksikan Dan akhir kata Gue Jen Arya Dan Bang Baru pamit Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax